Badan Anggaran DPR RI berharap ruang fiskal yang diberikan kepada pemerintah terkait penambahan belanja, kementerian, lembaga, mampu mendukung visi presiden terpilih dalam menjalankan pemerintahan di tahun 2025 dengan baik. Pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat kenaikan dari 2,9 ribu triliun menjadi 3 ribu triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, anggota banggar DPR RI Fauzi Amro menyoroti perubahan sementara pada poin belanja kementerian dan lembaga yang akan digunakan untuk program Quick Win pada pemerintahan baru tahun 2025. Baik belanja KL maupun transfer ke daerah, belanja KL ada beberapa penambahan titik poinnya. Satu adalah tentang makan bergizi gratis, itu kurang lebih Rp71 triliun. Yang kedua adalah pemirsaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun. Ditambah lagi renovasi sekolah, itu kurang lebih Rp20 triliun. Terus ada rencana itu lumbung pangan, nasional, daerah, dan desa kurang lebih Rp15 triliun. Jadi total tambahan dalam belanja KL tadi itu disepakati Rp117 triliun. Nah kami berharap ruang fiskal yang diberikan DPR RI ini masuk bagian daripada visi Pak Prabowo ketika dia menjabat pada tanggal 20 Oktober nanti. Selain itu, Banggar juga menyoroti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan meminta pemerintah duduk bersama DPR RI membahas dana pendidikan yang ada di seluruh kementerian dan lembaga secara komprehensif untuk mewujudkan distribusi anggaran 20% tersebut terlaksana optimal. Halim dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.